Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya mau membuat manisan kolang kaling atau manisan caruluk Cara pembuatannya sangat mudah sekali dan simple Nah bagi kalian yang penasaran ingin tahu cara pembuatannya Yuk kita simak bareng-bareng tutorialnya Baik seperti biasa sebelum ke pembuatan Saya akan perkenalkan dulu bahannya satu per satu ya biar lebih jelas Nah disini ada satu kilo caruluk atau kolang kaling ya Saya bilangnya ini caruluk ya kalau di tempat saya Dan berikutnya disini ada 200 gram gula pasir Gula pasirnya gunakan 200 gram Lalu saya gunakan disini pantak ya Kita gunakan pantaknya sebanyak 500 ml Lalu ini ada satu lembar daun pandan Daun pandannya saya potong-potong ya Dan disini ada setengah sendok teh garam Dan yang terakhir pewarna makanan ini opsional ya Oke sekarang yuk kita langsung aja ke cara pembuatannya Oke pertama-tama kita sediakan wajan Kemudian kita masukkan kolang kalingnya yang sebanyak 1 liter Nah disini saya akan tambahkan air sebanyak 1 liter juga airnya ya Nah ini kolang kalingnya sudah saya cuci dulu ya Biar bersih baru ditambahkan air 1 liter Kemudian kita masak sampai mendidih Baik pertama-tama disini saya nyalakan dulu apinya Nah disini saya gunakan apinya api sedang ya Nah ini kita diamkan airnya hingga benar-benar mendidih Oke nah ini kolang kalingnya sudah mendidih ya Kemudian kita matikan dulu apinya Lalu kita buang airnya Oke berikutnya kita masukkan kembali ya Nah ini sudah saya buang airnya Kita tambahkan 1 lembar daun pandan yang tadi Lalu kita masukkan 500 ml pantanya ya Kalian kalau mau yang warna hijau Kalian bisa ganti menggunakan sirop marjan Oke 500 ml atau kira-kira sampai terendam aja ya Nah ini sudah terendam Kemudian kita nyalakan kembali apinya Kita rebus sampai airnya mendidih ya Oke kita tunggu sampai airnya mendidih ya Baik pemirsa nah ini airnya sudah mendidih ya Sekarang kita tambahkan gulanya Saya akan masukkan gulanya Lalu kita tambahkan garam Dan sebentar ya ini saya akan aduk dulu Kita aduk dulu sebentar Nah disini saya akan tambahkan sedikit pewarna ya Tapi bagi kalian yang tidak suka sama pewarna Tanpa menggunakan pewarna juga Ini sudah merah ya Tapi ini maksud saya biar lebih pekat lagi warnanya ya Saya akan tambahkan sedikit aja Kira-kira 1 sampai 2 tetes Atau 3 tetes ya Oke kita aduk kembali Nah kita aduk Setelah gulanya larut Kemudian ini kita diamkan ya Hingga airnya agak surut Jangan sampai terlalu surut ya Hingga agak surut Kira-kira tinggal sedikit airnya Kemudian nanti kita matikan aja apinya Oke ini tinggal kita diamkan Kemudian kita tutup kembali ya Sekali lagi sampai airnya agak surut Oke teman-teman Nah ini airnya sudah surut ya Oke kita aduk-aduk dulu sebentar Nah kemudian kita matikan aja apinya ya Kita diamkan sampai dingin Oke pemirsa nih manisan kolang kalingnya sudah jadi ya Gimana cara pembuatannya sangat mudah sekali ya Nah ini bisa tahan lama ya Oke jadi pembuatannya sekali lagi seperti itu Gimana sangat mudah sekali Selamat mencoba Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh